Pemirsa berpura-pura sebagai penghuni kos, dua pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di sebuah rumah kos di kawasan Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku yang mengendarai motor trail berhasil membawa kabur sepeda motorsport milik seorang penghuni kos. Berboncengan sepeda motor trail, dua pelaku curanmor ini tertangkap kamera saat berhenti di sebuah rumah kos di Jalan Haji Murtado, Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Satu pelaku kemudian turun dan langsung memasuki gerbang kos yang tidak terkunci. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motorsport milik salah seorang penghuni kos. Aksi pencurian kendaraan bermotor ini terjadi pada Kamis menjelang pagi, saat sang penjaga kos tengah berada di dapur usai membuka gerbang. Pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk beraksi dengan berpura-pura sebagai penghuni kos. Dari CCTV yang saya lihat, dia buka pagar, keluarga ini orang-orang kawannya pakai motor kayak trail nunggu di depan. Dua orang pakai helm. Nah ini untuk penghuni kos yang hilang motor ini berapa lama tinggal di sini? Sudah cukup lama, hampir setahun lebih. Tapi biasanya memang aman-aman saja Pak? Aman. Selama tiga tahun saya jaga pas ini, rumah ini nggak pernah ada hilangan apa-apa. Jadi baru kali ini Pak? Kalaupun ada kehilangan seperti handphone ketinggalan, masih di seputar sini itu masih kembali. Karena kita lihat dari CCTV kan, itu masih kembali, oh adanya di sini. Tapi kalau sudah keluar dari sini, itu sulit buat. Berbekal bukti surat kendaraan dan rekaman kamera CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senen. Korban berharap kedua pelaku bisa segera ditangkap, agar sepeda motor yang biasa digunakan yang untuk bekerja bisa kembali ke tangannya. Dari Jakarta, Ishan Riansah, Nusantara TV melaporkan.